The Bali National Golf Championship jadi ajang bergengsi pekan kemarin. Turnamen tingkat Asia ini telah memberikan tontonan luar biasa. Nama Matthew Gills berhasil menjadi yang terbaik di ajang ini. Nah mau tau perjuangan untuk menjadi yang terbaik di ajang tersebut? Check this out! Pulau Dewata Bali memang dikenal sebagai surganya wisata bagi para pelancang domestik dan internasional. Kebudayaan yang kental terasa dan juga pantai-pantainya yang menawan selalu menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjunginya. Namun dibalik itu semua, Pulau Bali juga menyimpan potensi sekudang dengan wisata golfnya. Nah di pekan kemarin, salah satu lapangan terbaik di sana yakni Bali National Golf Resort didaulat menjadi host menu turnamen internasional berlevel Asian Development Tour. Bertemakan The Bali National Golf Championship 2015, para golfer terbaik nasional dan juga Asia perusaha memberikan tontonan menarik selama 4 hari turnamen. Namun konsentrasi para pemain agak terganggu akibat triknya matahari dan juga kencangnya angin yang tidak menentu. Menjadi kendala serius dalam menerapkan bola permainan. Sebagai tuan rumah, golfer Indonesia yang antara lain diwakili oleh George Gandranata, Benita Yunyarto Kasiede dan William Shahyudin tak ingin memberikan jelas sedikit pun bagi para golfer pendatang untuk melenggang bulus. Tercatat, tujuh golfer nasional berhasil lolos cut off untuk melanjutkan pertarungan di hari ketiga dan keempat. George Gandranata yang diunggulkan dari kontingen Indonesia malah tampil kurang begitu terlihat di turnamen kali ini. Berusaha mencari performa terbaik dalam beberapa turnamen terakhir, George akhirnya mampu menyelesaikan pertandingan dengan masuk dalam top 10 leaderboard akhir. Juara turnamen annual Independence Day 2014 ini berhasil meraih catatan total 286 pukulan atau bermain under 2. Yang pasti bow striking hari ini bagus 18 green, tidak ada yang miss green hari ini ya. Itu merupakan suatu, saya sungguh sangat senang ya karena saya sudah melakukan perbaikan swing segala macam sudah lama beberapa bulan terakhir ini dan bisa terlihat hasilnya pada minggu ini. Tapi masih bisa lebih bagus lagi karena banyak pukulan yang hanya on tapi tidak terlalu dekat ya. Sehingga berdy chance-nya untuk membuat banyak berdy itu tidak semudah kalau biasanya gitu. Jadi parting juga bisa diperbaiki dan ya mudah-mudahan turnamen berikutnya saya bisa menang lebih bagus lagi. Bukan bisa disebut kendala ya, emang apa, ya itulah golf ya, permainan golf naik turun ya. Tidak bisa, Tiger Hood pun tidak bisa main bagus terus. Sekarang aja Tiger Hood lagi mainan kurang bagus. Dan apa namanya, saya juga sedang memperbaiki swing juga dari tahun lalu. Jadi ya naik turun itu biasa menurut saya. Dan saya melihat hasil positif minggu ini, which is good. Dan mudah-mudahan ini bisa mendorong saya supaya nanti tahun ini, tahun 2015 ini bisa menjadi tahun yang lebih bagus dari tahun lalu. Berada di posisi lebih baik dibanding George, William Shaihuddin cukup memberikan kebanggaan tersendiri bagi skuad merah putih. Tampil percaya diri pas kacidera serius, William menampilkan permainan Spartan selama 4 hari. Juara JGC Classic 2013 ini berhasil menduduki peringkat ke-6 setelah mampu meraih catatan total 283 pukulan. Saya perikap ya minggu ini, banyak yang positif, banyak birdie, banyak eagle, tapi juga banyak kesalahan yang agak nggak perlu gitu. Tapi overall banyak yang positif dari minggu ini, jadi aku sangat satisfied. Sementara itu posisi puncak berhasil direi oleh golfer Australia Matthew Giles. Meski harus beradu kuat dengan golfer Canada Lindsey Reynolds hingga hole akhir, akhirnya penggolf 25 tahun ini sukses memastikan kemenangan perdana-nya di Asian Development Tour. Meski belum dapat menjadi juara di rumah sendiri, namun setidaknya potensi-potensi terbaik tanah air tidak terlalu tertinggal jauh. Sehingga diharapkan dalam beberapa tahun mendatang, para pegolf Indonesia semakin termotivasi untuk terus memperbaiki penampilannya. Terima kasih.